Halo teman-teman, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja BNPT Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Badan Intelijen Perancis melakukan studi banding program deradikalisasi BNPT RE. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Perancis dalam penanggulangan terorisme. Dinilai berpengalaman dalam menanggulangi terorisme melalui pendekatan lunak, Badan Intelijen Perancis di GSI melakukan studi banding program deradikalisasi di kantor BNPT RE di Sentul Bogor, Jawa Barat pada 27 September 2023. Dalam kesempatan ini, BNPT RE melalui sublit bina dalam lapas menjelaskan bagaimana langkah BNPT RE dalam menjalankan program deradikalisasi serta memaparkan tingkat keberhasilan program tersebut. Deradikalisasi sendiri menjadi salah satu program penanggulangan terorisme yang menerapkan metode pendekatan lunak. Selain itu, dalam sesi diskusi, kedua belah pihak juga melakukan pertukaran informasi tentang sejumlah program penjelaskan terorisme. Menutup kegiatan, anggota delegasi berkesempatan mengunjungi lapas khusus kelas 2B Sentul dan balai latihan kerja di pusat deradikalisasi BNPT RE. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mempererat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Perancis dalam penanggulangan terorisme. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Majen TNI Nisan Setiadi mengisi kuliah umum bagi mahasiswa baru Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, dirinya mengajak para mahasiswa yang hadir untuk melawan penyebaran terorisme di Indonesia. Sebagai leading sector dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, BNPT melakukan berbagai upaya penyegahan penyebaran ideologi kekerasan di Indonesia. Satu di antaranya bekerja sama dengan institusi pendidikan guna membendung penyebaran terorisme di lingkungan kampus. Sebagai implementasi dari kerjasama tersebut, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Majen TNI Nisan Setiadi mengisi kuliah umum bagi mahasiswa baru Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur. Dalam acara yang digelar pada Rabu 27 September 2023, Nisan Setiadi menyampaikan bahwa generasi muda sangat rentan terpapar terorisme melalui media sosial. Untuk itu dirinya mengajak para mahasiswa yang hadir untuk cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial. Dirinya juga tekankan pentingnya pemahaman empat konsensus dasar nasional bagi generasi muda guna membentengi diri dari radikalisme terorisme yang dapat memecah belabangsa. Pesan saya untuk generasi muda, khususnya generasi Z sama milian, tetap perkuat, merasa cinta tanah air, pilihan negara, menyintai bangsa Indonesia, punya wasan kebangsaan yang luar biasa, sehingga punya pertahanan terhadap budaya atau mungkin ideologi yang datang dari luar. Saya yakin dengan adanya penguatan dan penguatan tempat kondisi dasar nasional tersebut, kita akan menjadi negara yang kuat, yang nanti menjadi negara yang hebat. Bertajuk Bangkit Bela Negaraku, Jaya Indonesiaku, kuliah umum ini merupakan bagian dari rangkaian pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Brawijaya. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kewaspadaan generasi muda terhadap bahaya radikalisme dan terorisme di Indonesia. Peringati Hari Kesektian Pancasila pada 1 Oktober 2023, Kepala BNPT hadiri upacara di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Peringatan juga dilaksanakan di kantor BNPT Sentul yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pencegahan, Kelindungan, dan Deradikalisasi Majen TNI Nisan Setiadi. Melalui peringatan ini, BNPT sebagai leading sektor dalam penanggulan terorisme terus berupaya menanamkan pentingnya nilai-nilai Pancasila demi mencegah penyebaran paham radikalisme di tanah air. Kepala BNPT Komjen Polriko Amil Zadhanil peserta jajaran Kabinet Indonesia Maju hadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 1 Oktober 2023. Bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju. Peringatan dilaksanakan langsung di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Upacara yang digelar setiap tahunnya ini bertujuan untuk mengenang dan menghormati tujuh pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI sekaligus menanamkan pentingnya memegang teguh kelima sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Bertepatan dengan pelaksanaan upacara di Lubang Buaya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga menggelar upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Dipimpin oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Maijen TNI Nisan Setiadi, upacara diikuti oleh segenap pejabat dan pegawai di lingkungan BNPT. Diharapkan, seluruh masyarakat dapat menyujung tinggi keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus sebagai pedoman dalam membentengi bangsa dari berbagai ancaman radikalisme dan kekerasan yang mengarah pada terorisme. Berikutnya, bekerjasama dengan PT Pertamina, BNPT melaksanakan sosialisasi pencegahan radikalisme terorisme di PT Kilang Pertamina Internasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara BNPT dengan PT Pertamina tentang pencegahan terorisme di lingkungan PT Pertamina. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara BNPT dengan PT Pertamina tentang pencegahan terorisme di lingkungan PT Pertamina, kedua belah pihak melaksanakan sosialisasi pencegahan radikalisme terorisme dan asesmen psikologi keterpaparan radikalisme di PT Kilang Pertamina Internasional yang dilaksanakan pada 2 hingga 4 Oktober 2023 di Jakarta. Sebelumnya, BNPT juga telah melaksanakan asesmen terhadap saranan dan prasarana pencegahan dan penanggulangan aksi teror di sejumlah anak perusahaan PT Pertamina dengan perdikat hasil baik. Namun, Sekretaris Utama BNPT Bangbang Surono meminta agar tetap mewaspadai adanya ancaman radikalisme dari dalam. Kendati hasil yang diperoleh oleh Pertamina telah tergolong baik dari sisi prasarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan aksi teror namun tetap ada satu aspek yang harus diwaspadai yaitu ancaman dari dalam atau insider threat. Jadi meskipun nanti sarana-prasarana ini kita sudah oke sudah bagus Bapak-Ibu sekalian tetapi kalau di dalamnya ada yang terpapar ada yang bocor nanti justru akan menyalahgunakan apa namanya pembocoran ataupun kerusakan dari dalam dan itu harus dianticipasi. Sementara itu PT. Kilang Pertamina Internasional berharap melalui kegiatan ini dapat membentuk insan PT. Kilang Pertamina Internasional yang berintegritas tinggi dan nasionalis sehingga dapat mencegah masuknya pengaruh ideologi radikal. Kita bersinergi dengan BNPT untuk pelaksanaan sosialisasi pencegahan terorisme dan radikalisme sehingga bisa menjadi salah satu cara untuk memupuk rasa cinta tanah air dengan harapan terbentuknya perwira Pertamina KPI yang berahlak mulia berintegritas tinggi nasionalis dan juga berwawasan kebangsaan. Sosialisasi dan asesmen tersebut dilaksanakan berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 yaitu pelindungan dan peningkatan sarana-prasarana dilakukan pada obyek vital yang strategis dan merupakan fasilitas publik. Guna meningkatkan daya tangkal personal terhadap ideologi radikalisme dan terorisme Kepala BNPT Komjen Polriko Mazadah Niel beserta jajaran menemui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada 3 Oktober 2023. Ia berharap Menteri Pariwisata beserta jajaran dapat mendukung BNPT untuk melakukan asesmen terhadap pegawai serta penguatan wawasan kebangsaan. Berikut berita selengkapnya. Guna meningkatkan pelindungan sarana dan prasarana obyek vital strategis dan fasilitas publik dalam menjaga tindak pidana terorisme Kepala BNPT Komjen Polriko Amelisa Daniel beserta jajaran menemui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Kantor Kemenparekraf Jakarta Pusat pada 3 Oktober 2023. Mengawali pertemuan, Kepala BNPT menyampaikan pentingnya pemenuhan Standar Minimum Pengamanan atau SMP oleh segenap obyek vital strategis dan fasilitas publik terutama obyek yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan tingkat nasional maupun internasional. Standar minimum pengamanan tersebut juga mencakup pengamanan pegawai yang bekerja di obyek vital dan berisiko tinggi. Untuk itu, ia berharap dukungan dari Menteri Pariwisata dan Menteri Parikraf beserta jajaran agar BNPT dapat melakukan asesmen terhadap pegawai salah satunya melalui penguatan wawasan kebangsaan guna meningkatkan daya tangkal personil terhadap ideologi radikal dan terorisme. Yang pertama adalah memastikan bahwa sistem pengamanannya telah memenuhi syarat polis standar. Lantas yang kedua, mematiskan personil yang ada di situ di hotel-hotel dan sektor polis jatah bahwa personilnya itu bisa dikatakan aman, kata kutip. Tidak terlibat dalam miliar 1, layar 2, menurut 3 daripada selesai dari Menteri Pariwisata. Oleh karena itu, Pak Menteri memang kami ingin melaporkan dengan pembawaan ini kita perlu melakukan apa namanya pemindahan kembali ke Menteri. Terutama terhadap seni, kota-kota, maka mungkin objek-objek wisata yang akan digunakan sebagai kegiatan kebiasaan. Menanggapi dirinya, Menteri Parekraf Sandiaga Uno menyampaikan dukungannya atas pelaksanaan asesmen terhadap pegawai melalui rencana perluasan lingkup kerjasama antara BNPT dan Kemen Parekraf yang telah disepakati pada 24 Oktober 2022 lalu. Mengenai SDM, saya sepakat sekali karena SDM-SDM ini kan terus kita lakukan upskilling, reskilling, dan new skill. Dan dalam pelatihan mereka peningkatan skill ini, mungkin yang wawasan kebangsaan ini bisa diselipkan sekaligus juga untuk melakukan assessment. Karena ini sangat central realistik IT dengan cyber security sekarang. Food, jadi ini bisa kita, karena MOU-nya sudah kita tangan tangan, ini bisa kita jadikan sebagai follow up daripada MOU tersebut, terutama dari segi perlindungan sarana dan perlindungan sarana ini termasuk semuanya dan tinggal diperluas dengan SDM. Menutup pertemuan, kedua belah pihak berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama, seperti rencana pelibatan BNPT dalam melaksanakan pilot proyek asesmen pegawai di tiga destinasi super prioritas yang di Danotoba, Boropudur, dan Lapuan Bajo. Berikutnya, menghadiri ajarah pembukaan pameran lukisan di Universitas Indonesia, Kepala BNPT mengajak para mahasiswa untuk mewaspadai radikalisasi online. Pameran lukisan tersebut merupakan salah satu upaya dalam pencegahan radikalisme di lingkungan kampus melalui perspektif seni dan budaya. Kepala BNPT Komjen Polriko Amil Zadhanil beserta jajaran menghadiri acara pembukaan pameran tunggal lukisan karya Kasespim Lemdiklat Polri Irjen Polkris Nandadwi Laksana yang diselenggarakan oleh Iluni Sekolah Paskasarjana SIL UI dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia pada 4 Oktober 2023. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam penjagaan radikalisme di lingkungan kampus melalui perspektif seni dan budaya. Hal ini dinyatakan oleh Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Bondan Kanu Moyoso. Kami di BPUB sangat konser dengan masalah penanggulangan radikalisme dan terorisme. Dan kami sangat siap sebetulnya untuk memperkaya perspektif kita dalam masalah penanggulangan terorisme dan radikalisme dengan perspektif budaya. Dan salah satu pendekatannya tentu saja adalah melalui dunia seni dan dalam bagian sini maka apa yang kita lakukan dalam kegiatan pagi hari ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Kintinan dari BNPT dan juga dengan Irjen Kol Profesor Irsenanda yaitu pangeran lukisan itu sangat tepat. Kepala BNPT mengajak para mahasiswa untuk muas padai radikalisasi yang dilakukan secara online oleh kelompok teroris. Ini para mahasiswa sekalian adik-adik para mahasiswa karena prores radikalisasi ini nasib sekali apalagi dengan mengulangkan online online radikalisasi menghasilkan self-radikalisasi menghasilkan lolol ini bukan disempatnya itu nih sudah terjadi beberapa kasus-kasus sukses bomber pelaku membunuh diri tidak ada organisasinya dia belajar dari medsos berkenaan didoktrin berbaikan dan diajarkan untuk membuat bom sekaligus diperintah menjadi pelaku bom membunuh diri dari medsos kegiatan ini ditutup dengan peninjauan lukisan karya kasus Pim Lemdiklat Polri Irjen Pol Kris Nanda Dwi Laksana yang bertajuk Pasar Burung Terminal Cinta yang menjadi ekspresi kegelisahan terhadap realita tahun politik yang berpotensi terjadi adanya transaksi politik karya lukisan tersebut mengantarkan pesan agar masyarakat dapat meningkatkan daya tangkal dari hal-hal yang memicu perpecahan Demi tingkatkan pelayanan publik BNPT sebagai bentuk implementasi reformasi birokrasi yang diwakili oleh Sekretaris Utama BNPT Bang Bang Surono sampaikan pentingnya upaya digitalisasi pada kegiatan workshop penerapan reformasi birokrasi BNPT di Jakarta Timur Untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergitas antarunit kerja BNPT menggelar workshop penerapan reformasi birokrasi BNPT di Cawang, Jakarta Timur Selain itu kegiatan ini juga digelar dalam rangka mendukung percepatan reformasi birokrasi di lingkungan BNPT Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Utama BNPT Bang Bang Surono dan diikuti oleh sejumlah pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan BNPT Digelar pada 4 Oktober 2023 kegiatan ini membahas roadmap reformasi birokrasi BNPT tahun 2020-2024 dengan mempertajam pelaksanaan RB menjadi dua fokus yakni RB General dan RB Tematik Berujuk pada Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 3 Tahun 2023 RB Tematik berfokus pada upaya percepatan pelaksanaan agenda pembangunan nasional yang bersifat terobosan dan inovasi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Oleh karena itu Sekretaris Utama BNPT Bang Bang Surono berencana melakukan penajaman peran BNPT melalui upaya digitalisasi pelayanan publik sebagai salah satu dari empat area RB Tematik dalam memberikan pelayanan yang efektif dan tepat sasaran kepada masyarakat tahun ini mungkin dikuatkan dengan era digitalisasi jadi tematiknya kalau yang berhubungan dengan digitalisasi itu nanti mendapat poin yang bagus karena kita sudah ingin menerapkan SPBE sistem pemerintahan berbasis elektronik jadi tematik di tahun ini dan mungkin tahun beberapa tahun yang akan datang itu lebih banyak ke digitalisasi jadi nanti reformasi di BNPT selain delapan area perubahan tadi penataan kelembagaan penataan perundang-undangan itu bisa dikaitkan dengan menggunakan digitalisasi ke depan dirinya berharap BNPT selaku liring sektor dalam penanggulangan terorisme dapat semakin berinovasi sekaligus memujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif dan berdaya saing serta mampu mendorong capaian pembangunan nasional informasi selanjutnya Kepala BNPT Komjen Polri Kwanal Zadhanil beserta istri hadiri upacara peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-78 di Monumen Nasional Jakarta Pusat Presiden Joko Widodo yang bertindak sebagai inspektor upacara sampaikan amanatnya agar TNI selalu siap siaga dalam menjaga keamanan negara terutama menjelang tahun politik Kepala BNPT Komjen Polri Kwanal Zadhanil beserta istri hadiri upacara peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-78 di Monumen Nasional Jakarta Pusat acara dihadiri oleh segena pejabat TNI Polri dan Menteri dari Kabinet Indonesia Maju dalam hut yang bertajuk TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju Presiden Joko Widodo yang bertindak sebagai inspektor upacara sampaikan amanatnya memasuki tahun politik TNI diminta untuk selalu siap-siaga dalam menjaga keamanan negara Kepala BNPT juga turut sampaikan terima kasih atas seluruh dukungan dan bantuan TNI dalam pelaksanaan tugas BNPT RI Ia juga berharap TNI akan selalu menjadi garda terdepan dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI Dalam acara juga menampilkan demo udara yang melibatkan 91 pesawat dari mantra darat laut dan udara Berikutnya Kepala BNPT dan jajaran terima kunjungan dari ambasador In Charge of International Corporation for Countering Terrorism and International Organized Crime beserta jajaran dalam dialog kedua kontra terorisme antara Indonesia dan Jepang Dalam pertemuan ini sejumlah perkembangan ancaman terorisme dipaparkan salah satunya penggunaan drone dan blockchain oleh kelompok teroris Kepala BNPT Komunjungan Pori Koemilza Daniel beserta jajaran menyambut kedatangan Ambassador In Charge of International Corporation for Countering Terrorism and International Organized Crime His Excellency Akira Sugiyama beserta jajaran dalam Second Counter Terrorism Dialog antara Indonesia dan Jepang Digelar di kantor BNPT Jakarta pada 5 Oktober 2023 kedua belah pihak saling bertukar informasi dan strategi tentang penanganan terorisme oleh masing-masing negara serta tantangan yang dihadapi di tingkat nasional maupun regional pihak Jepang Jepang menyampaikan adanya perkembangan ancaman yang terjadi di Afganistan yaitu pergerakan kelompok Islamic State of Iraq and Syria korusan atau dikenal dengan ISIS-K dengan menggunakan drone dan blockchain sebagai teknologi pendukung aksi maupun pendanaan terorisme untuk itu pihaknya berharap Indonesia juga dapat lebih waspada terhadap perkembangan ancaman yang terjadi Kepala BNPT Komjen Poliko Amelisa Daniel mengapresiasi kerjasama yang telah terjalin dirinya berharap komitmen kerjasama oleh kedua belah pihak dapat tertuang dalam penandatanganan nota kesupahaman Ditemui usai acara Sang Duta Besar juga menyampaikan apresiasinya terhadap BNPT Ia yakin kedua negara sepakat untuk bersama memaksimalkan upaya penanggulangan terorisme My name is Akira Sugiyama I am ambassador in charge of international cooperation for countering terrorism and international organized crime and I am here at BNPT to participate in the second counter-terrorism title between Japan and Indonesia and this this is the second one but this is the very first meeting we have in person and the first meeting was virtual because of the COVID-19 and thanks to the excellent host of Indonesia side we had a very fruitful and productive meeting thank you very much ke depan sinergi kedua negara akan terus ditingkatkan seperti bantuan kerjasama teknik dari Jepang untuk Indonesia melalui global maritime crime program dan penguatan komitmen terkait upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang masih tercatat sebagai foreign terrorist fighters stop violence build peace Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia menerima kunjungan kerja delegasi kedudutan besar Belanda untuk Indonesia kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas perkembangan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Belanda dalam penanggulangan terorisme Kepala BNPT Komjen Pori Kwamil Zaidanil didampingi kedeputian bidang kerjasama internasional menerima kunjungan duta besar Belanda untuk Indonesia Lombard Grange dan jajaran di kantor BNPTRI di Jakarta kegiatan yang dilaksanakan pada 6 Oktober 2023 ini membahas tentang perkembangan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Belanda dalam penanggulangan terorisme dalam kesempatan ini kedua belah pihak juga melakukan pertukaran informasi dan pengalaman tentang program penanggulangan terorisme antara Indonesia dan Belanda Sebelumnya Indonesia dan Belanda telah memiliki payung hukum kerjasama penanggulangan terorisme yang ditandatangani pada 19 Juli 2017 melalui nota kesepahaman antara BNPTRI dengan Badan Keamanan dan Kontra Terorisme Belanda atau NCTV Duta Besar Lombard mengapresiasi atas pertemuan ini dan berharap dapat terus meningkatkan kerjasama penanggulangan terorisme kedua negara Ya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.co.id serta youtube channel kami di BNPT TV dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV channel di placer anda Saya Indira Dewi Mwakili Kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih Selam Indonesia Damai Indonesia Harmoni dan Indonesia Tanpa Kekerasan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih